Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 kepada kementerian dan lembaga. DIPA diberikan kepada tujuh kementerian dan dua lembaga yang memiliki program yang mengarah pada pemulihan ekonomi nasional, yaitu Kementerian Kesehatan, Kemendik Putristek, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Presiden meminta kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk merancang APBN tahun 2022 yang responsif serta mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Kita akan fokus pada enam kebijakan utama. Yang pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemberataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-piece budgeting agar belanja lebih efisien. Sekali lagi, di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, instrumen APBN telah diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, tahun depan instrumen APBN akan meneruskan kebijakan tersebut, namun tetap menjaga risiko dan keberlanjutan fiskal.